Jual 5 ribuan aja per satu mikanya udah untung banget loh Rasanya enak, murah, dan juga premium Selain itu, yang bener-bener bikin lagi adalah sausnya Buat yang mau tau cara bikinnya, yuk simak video ini sampai selesai ya Oke, jadi pertama didihkan air sebanyak 400 ml Tambahkan 1 sendok teh garam Kemudian masukkan 3 buah kentang 1 bungkus buncis Serta 1 buah wortel ukuran besar yang sudah dipotong-potong ya Aduk sebentar, kemudian rebus selama 5 menit Nah, kalau udah langsung aja angkat, kemudian tiriskan Lalu masukkan ke dalam air dingin Fungsinya biar warna dari sayuran ini gak berubah dan gak pucet ya Selanjutnya, panaskan sedikit mentega Kalau gak ada mentega, boleh menggunakan minyak goreng aja ya Kemudian kita grill sosis sapi Ini aku pakai yang harganya seribuan Terus potong jadi 2 bagian Nah, untuk bagian sisinya ini aku juga udah kerat-kerat Biar lebih cantik Khusus untuk kentangnya, setelah dirembus Kita goreng kembali Sebelum digoreng, balut dulu menggunakan tepung terigu ya teman-teman Setelah warnanya kecoklatan seperti ini, angkat kemudian tiriskan Nah oke, selanjutnya kita akan bikin saus spesialnya Pertama, panaskan 1 sendok makan mentega Kemudian tumis 2 siung bawang putih dan 1 buah bawang bombay yang sudah dipotong-potong Kita tumis sampai bawangnya layu Kalau udah layu seperti ini, langsung aja tambahkan 250 ml air Selanjutnya, masukkan 3 sendok makan saus sambal 3 sendok makan saus tomat 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus barbecue Serta 1 sendok makan saus tiram Kemudian untuk bumbunya, tambahkan 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh marija bubuk Serta setengah sendok teh garam Aduk hingga tercampur rata Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung majena yang sudah dilarutkan Aduk kembali hingga mengental ya teman-teman Nah oke, jadi untuk sambal spesialnya ini udah jadi Langsung aja kita kemas Untuk kemasannya, disini aku menggunakan mica plastik Pertama, masukkan dulu tahu crispy yang kemarin lusa aku speed resepnya Kemudian tambahkan 2 sosis sapi yang sudah digrill Kemudian masukkan juga wortel, buncis, serta kentang goreng Kayak gini ya teman-teman Nah selanjutnya tinggal kita tambahkan saus spesialnya Ini kita tambahkan di tahu crispy sama di sosisnya aja Seperti ini, simple banget kan Jujur li, ini tuh rasanya enak banget loh teman-teman Untuk referensi harga jualnya Bisa kita jual dengan harga 5 ribuan per satu micanya Dan ini udah untung banyak Atau kalau dirasa kemahalan atau kemurahan Bisa disesuaikan lagi dengan daerah kita masing-masing Oke kalau gitu cukup sekian videoku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Di next video aku buat apa lagi nih? Yuk bantu komen di bawah Sub indo by broth3rmax